Apabila ada dua huruf yang hampir sama makhad dan sifatnya yang pertama sukun huruf yang pertama sukun kemudian huruf yang kedua berharkat maka diidogamkan disatukan dua huruf jadi menjadi satu yang disebut dengan idogam mutaqoribain of dan kaf ini ulama sepakat merupakan dua huruf yang takorub yang berdekatan makhad dan sifat oleh karena ada di surah al-mursalat hati-hati kita para ada dua kof ada kof dan kaf disitu di surah al-mursalat ayat 20 di just 29 agar diidogamkan disatukan a-kofnya jadi hilang hanya ini penting ini kaedah idogam mutaqoribain a-kof dan kaf sepakat ulamak dua huruf ini mutaqoribain berdekatan makhluk dan sifatnya oleh karena disatukan a-kofnya hilang tulisannya alam nekhluqqo'kum yang lagi alam nekhluqqo'kum maka harus dibaca alam nekhluqqo'kum jadi kaedah senang kita ini lebih mudah dan ini memang sepakat tidak merubah makna penting bukan tulisan yang dirubah tapi cara bacanya namanya idogam idogam itu mengumpulkan dua huruf jadi satu seakan satu huruf yang berkashif sekali lagi tulisannya alam nekhluq lukqo'kum tulisannya ada kof dan kaf kemudian cara bacanya alam nekhluqqo'kum praktis kofnya hilang ini yang utama memang ada dua jah dua wajah dua bentuk ditebalkan kofnya kol-kolanya hilang tapi susah ini misalkan dibaca alam nekhluqqo'kum luk kofnya tebal ada tebal ada isti'lak disini wajah yang kedua tanpa itu semua langsung jadi satu huruf justru ini yang utama maka lebih mudah ini itu di surah ada ayatnya bismillahirrahmanirrahim alam nekhluqo'kum misalkan jauh-jauh coba ditemak alam nekhluqo'kum jadi kaf alam nekhluqo'kum alam nekhluqo'kum alam nekhluqo'kum alam nekhluqo'kum ini tidak boleh dibaca alam nekhluqo'kum tidak boleh harus disebutkan quran-nya alam nekhluqo'kum mimma imma'in itu ada hukum Pak Ustadz ada yang bertanya apa ini? apakah Pak Ustadz 0895 05 apakah berbeda dengan lakod dekja iya iya lakod dekja atau lakod dekja Pak Ustadz mohon penjelasan bagaimana dengan lakod dekja langsung bagus gini ya iya bagusnya pertanyaannya sangat baik benar bagaimana dengan lakod dekja akum kita sering mendengar anda baca lakod dekja memang penjelasannya aturan idukum kayak tadi itu idukum dilihat dari sisi mahrud dan sifatnya melihat dua huruf dari sisi mahrud dan sifatnya lakod dekja akum berarti ada dal dan jim ini ada dal dan jim kebetulan saya apal teori mahrud sifat dan mahrud ini ternyata dal dan jim bukan dua huruf yang sama mahrudnya bukan juga yang dekat bagaimana pahalannya iya posisinya dal dan jim bukan dua huruf yang posisi keluarnya huruf iya tempatnya posisi huruf dal dan jim tidak disepakati merupakan dua huruf yang dekat apalagi sama begitu posisinya tempatnya oleh karena jangan diidol keliru sekali ada kawan-kawan kita yang membaca lakod ja tetap lakod da ja akum lakod ja akum kenapa alasannya karena dal dan jim jauh mahrud dan sifatnya beda dengan k beda beda dengan kof kof dan kof ada kesepakatan kof dan kof sepakat berdekatan kan ada ada idukam muta koribain ada idukam muta janis ada idukam muta masih lain kalau yang ini lakod jaakum sekali lagi jangan dimasukkan ke jim jangan diidukam habis habis apa namanya ustad kasih nama idhar jelas terang kof lana jim sendiri ada banyak temannya ini fakod dhol adal dan obot ini juga berjahuan tidak boleh dibaca fakod dhol artinya sekali lagi quran jangan kita istihad ngarang misalnya enggak begitu ngarang ini rasanya nyaman juga dibaca lakod jaakum tidak bisa tidak bisa begitu emang rasanya lebih enak lebih mudah lebih ringan lakod jaakum fakod dhol lebih enak ternyata teorinya tidak begitu prakteknya salah yang betul tetap lakod ini penjemputan oh ini enak iya bukan begitu iya ini harus tidak harus jelas teorinya harus jelas teorinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.